Kontributor Kloter 26 BTH memperoleh kesempatan wawancara eksklusif dengan Ketua Sektor 11 Mekah mengenai pelayanan kepada 32.000 jemaah haji asal Indonesia. Berikut wawancara eksklusif yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji. Bimbingan pelayanan dan perlindungan tersebut mulai dari registrasi, manasik, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga perlindungan keamanan dan jaminan keselamatan jemaah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Masing-masing bagian memiliki peranan yang berbeda namun satu tujuan, yakni memfasilitasi jemaah haji agar dapat menjalankan ibadahnya dengan husu, nyaman, dan aman untuk menggapai derajat haji mabrur. Sektor 11 Mekah adalah salah satu sektor dari 11 sektor yang ada di Mekah selain satu sektor khusus yang berada di Masjidil Harum. Sektor 11 yang berada di wilayah Jarwal Mekah melayani 81 kloter dengan jumlah jemaah, sebanyak 32.013 jemaah haji yang ditempatkan di 6 hotel, yang salah satunya Alkiswah Tower di mana kloter 26 BTH berada. Tugas sektor antara lain memberikan layanan administrasi, sis kohat, akomodasi, konsumsi, konsultasi ibadah, kesehatan yang tergabung dalam tim gerak cepat pelayanan jemaah. Semua pelayanan tersebut ditujukan kepada 32.013 jemaah haji yang berada di sektor 11 Mekah. Sektor 11 adalah sektor yang terbanyak jemaahnya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai ketua kloter, kontributor kloter 26 BTH TOIF memperoleh kesempatan wawancara eksklusif dengan ketua sektor 11 Mekah pada tanggal 3 September 2018. Pada dasarnya sektor itu mempunyai tugas yang banyak sekali, yaitu bagaimana kita ini melayani, memimping, dan melindungi para jemaah haji. Dari ketiga hal-hal pokok tersebut, kita dijabarkan ke dalam beberapa seksi-seksi atau bagian-bagian yang di mana di dalamnya itu meng-cover kepentingan semua para jemaah. Nah, di dalam organisasi di sektor yang melayani para jemaah ini adalah ada yang namanya TGC, Tim Gerak Cepat, ada yang namanya Linjam, Pelindungan Jemaah, ada yang namanya P3JH, ada yang namanya Seksi Akomodasi, Seksi Transportasi, Seksi Perman atau Akomodasi, dan Seksi Katering. Dan Seksi Umum. Tetapi di dalam organisasi internal yang mengatur administrasi, disini selain ada kepala sektor, dibantu oleh sekretaris sektor, dan dibantu lagi oleh seksi yang namanya... Apa itu? Linjam. Bukan, bukan. Yang membantu administrasi, itu ada yang namanya Seksi... Siskohat. Nah, di dalam seksi-seksi itu, masing-masing ada yang menangani berbagai problematika dan administrasi yang menyangkut keseluruhan para jemaah, mulai dari keberangkatan dari Indonesia, sampai nanti acara haji sampai selesai, sampai ke pulangan haji ke tanah air kembali. Itu adalah yang semua adalah tanggung jawab daripada kepala sektor dan perangkat seksi-seksi yang ada di dalamnya.